Pendekar baju putih jilid 8. Akan tetapi semenjak kerajaan Song, keadaannya menjadi lain. Kerajaan Song tidak mampu bertahan di utara dan barat, dan lebih memperhatikan daerah selatan. Mulailah terjadi perdagangan dengan negara-negara di selatan, di seberang lautan. Kalau dahulu perdagangan utama melalui Mongolia, Xinjiang, Tibet menuju ke Iran dan ke Timur Tengah, atau memblok ke India, kini lebih banyak perdagangan dilakukan melalui lautan, ke negara-negara di selatan. Kalau negara Teng menghimpun pasukan besar untuk memendung bahaya dari utara dan barat, kerajaan Song mengambil jalan yang lebih murah, walaupun ini merendahkan martabat kerajaan. Kerajaan Song, untuk menjaga agar jangan ada bahaya serangan dari utara dan barat, tidak segan-segan untuk menyogok berupa upeti kepada kerajaan kehaitan yang terkuat pada masa itu. Memang harus diakui bahwa membayar upeti ini jauh lebih murah dibandingkan kalau harus memelihara tentara yang kuat untuk menjaga keamanan di utara dan barat, akan tetapi dengan mengiring upeti, berarti kerajaan Song kehilangan kehormatan dan kebesorannya. Sungguh besar bedanya dengan zaman kerajaan Chin, Han maupun Teng sikap yang diambil kerajaan Song ini membuat banyak pendekar yang berjiwa patriot menjadi penasaran dan marah. Mereka menganggap Kaisar terlampau lemah. Kaisar hanya bersenang-senang, tidak mau bersikap keras terhadap musuh yang merong-rong, bahkan menyogok dengan upeti besar. Kaisar sendiri hanya bersenang-senang di istana dan kekuasaan sebagian besar dipegang oleh para taikam yang hanya pandai menjadi penjilat akan tetapi tidak becus mengurus negara dengan baik. Rasa penasaran dan marah ini memunculkan banyak pendekar yang menghimpun kekuatan sendiri untuk melawan bangsa Kaha Itan, Hao Han, Wu Yeh dan Nan Chao dengan kera mereka sendiri. Mereka seringkali menyerang pasukan keempat negara ini diperbatasan dengan kera perang gerilya. Kalau musuh mengerahkan tenaga dengan pasukan besar mereka melarikan diri, kalau musuh lengah maka pasukan-pasukan musuh itu diserang secara mendadak. Sedikit banyak ini merupakan rong-rongan bagi pemerintah-pemerintah itu dan mereka tidak dapat menyalahkan kerajaan Song karena penyerang itu bukan pasukan Song, melainkan gerombolan yang mereka namakan perampok dan penjahat. Di sepanjang sungai Wong Ha terdapat gerombolan gerilya seperti itu yang selalu merong-rong pasukan Kaha Itan di sepanjang perbatasan. Pasukan kecil Yang hanya terdiri dari sekitar 100 orang ini dipimpin oleh Wong Hong Goliong, lima naga Sungai Kuning, dan gerombolan inilah yang membuat pasukan Kaha Itan tidak berani dalam kelompok kecil melakukan penjagaan di perbatasan selatan bagi mereka. Sudah terlalu sering pasukan yang kurang dari 100 orang jumlahnya disergap dan sebagian dari mereka dibunuh. Bahkan dari 100 orang pun gerombolan itu berani menggempur karena mereka itu rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh, apalagi kelima orang pemimpin mereka. Wen Hong Goliong sejak belasan tahun yang lalu telah terkenal sebagai lima orang jagohan di dunia Kang Ou yang berilmu tinggi. Seorang di antara mereka sudah kita kenal baik, yaitu Hek Siau Siu Chai, pria tampan berusia 30 tahun yang dahulu, sekitar 10 tahun yang lalu, pernah datang ke Tian San Pang dan bertanding melawan Sang Bil Li. Hek Siau Siu Chai yang begitu lihai saja adalah orang kelima. Apalagi orang yang pertama sampai dengan yang keempat, yang menjadi kakak-kakak seperguruan Hek Siau Siu Chai. Orang pertama dari mereka disebut Toa Leong, naga tertua, bernama Ouyang Koan. Yang kedua disebut Ji Leong, naga kedua, bernama Ji Siok. Ketiga disebut Sam Leong, naga ketiga, bernama Bang Kiwit yang keempat disebut Su Leong, naga keempat, bernama Teng Giok. Dan yang kelima adalah Hek Siau Siu Chai itulah yang disebut Engkel Leong, naga kelima, dan bernama Bhe Koan Sui. Lima orang ini adalah murid-murid Gobi Pai yang sudah mencapai tingkat tinggi dan mereka semua berjiwa pendekar patriot. Karena mereka adalah kaula kerajaan sang, tentu saja yang mereka bela adalah kerajaan sang. Walaupun di dalam hati mereka itu merasa penasaran dan tidak senang melihat Kaisar tidak memperhatikan pertahanan negara dan hanya bersenang-senang saja. Pada suatu hari kelima saudara ini berkumpul dan bercakap-cakap membicarakan keadaan. Sungguh menyebarkan sekali. Pemerintah kita sama sekali tidak mengacuhkan bahwa para penduduknya di perbatasan utara ini mengalami gangguan dari bangsa Kaha Itan. Kaisar hanya bersenang-senang saja dan memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengiring upeti besar-besaran kepada Kaha Itan. Ini sungguh merupakan pukulan besar kepada perasaan para patriot, kata Ji Leong menyambung ucapan Toa Leong. Sungguh amat mengherankan, kata Ngko Leong atau Hak Siaw Siu Chai Bhaek Ansui yang termuda dan tampan. Usianya sekitar 40 tahun sedangkan kakak-kakaknya beberapa tahun lebih tua dan Toa Leong sendiri yang tertua berusia 50 tahun. Kalau diingat bahwa Kaisar Song Ta Chu dahulunya adalah seorang panglima besar bernama Chao Kuang Yien yang pantang menyerah, bahkan berhasil menundukkan banyak daerah sehingga akhirnya dia dapat mempersatukan semua daerah dan mendirikan kerajaan Song. Kenapa sekarang dia menjadi seorang lemah yang hanya mengejar kesenangan dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada para taikam? Sungguh penasaran sekali kata Su Leong Teng Giok yang pendek gendut. Bagaimana seseorang dapat begitu berubah? Kalau dulunya seorang pejuang gagah perkasa, sekarang berubah menjadi boneka yang tidak malu-malu mengiring upeti kepada bangsa Kaha Itan. Tidak ada yang aneh, kata Sam Leong Bang Kiwit yang bertubuh tinggi kurus. Seseorang memang dapat saja berubah karena keadaan. Dulu seorang pejuang ketika keadaannya masih miskin, akan tetapi begitu menduduki pangkat tinggi dan merasakan kenikmatan harta dan kemuliaan, maka menjadi lupa diri dan tenggelam ke dalam kesenangan. Apanya yang aneh? Hal itu hanya menunjukkan bahwa dia seorang yang pada dasarnya lemah. Seorang yang kuat tidak akan berubah, dalam keadaan dan kedudukan bagaimana juga pun. Semte benar, kata Ji Leong Giok yang mukanya berwok. Memang harta benda dan kedudukan dapat membuat orang menjadi lupa diri. Akan tetapi hal ini sungguh merugikan bangsa kita, kata Toa Leong Owe Yang Kuan yang bertubuh tinggi besar. Kaisar selemah itu sebaiknya diganti saja. Airh, Toa Ko, ucapanmu itu sungguh berbahaya kalau terdengar orang lain. Bisa-bisa kita ini dicap sebagai pemberontak, kata Gergo Leong. Pemberontak? Huh, kita melakukan lebih banyak daripada Kaisar sendiri. Kita sudah mempertaruhkan nyawa untuk melindungi rakyat di perbatasan, untuk menghalau pasukan kehaitan yang berani melewati perbatasan dan membuat kacau di daerah sang. Bukan kita yang pemberontak, melainkan Kaisar sendiri yang pengkhianat bangsa, membiarkan bangsanya sengsara hanya karena ingin hidup bersenang seorang diri saja. Selagi mereka bercakap-cakap, pintu diketuk dari luar. Masuk kata Toa Leong dengan suara berwibawa. Pintu dibuka dari luar dan seorang anggauta kelompok mereka masuk, lalu melapor. Tai Hiap, di luar Dusun Hekbun terdapat serombongan tentara kehaitan yang agaknya hendak mengacau. Jumlah mereka kurang lebih 30 orang. Karena yang mengacau hanya 30 orang saja, Toa Leong lalu memerintahkan kepada adiknya yang paling muda. Nge Leong, kau bawa teman sebanyak 40 orang dan basmi mereka. Baik, Toa Kokata Hek Siau Siau Chai, orang termuda itu yang selalu berpakaian seperti seorang sastrawan dan membawa suling yang diselipkan di ikat pinggangnya. Dia lalu keluar dan tak lama kemudian berangkatlah Nge Leong bersama 40 orang anak buahnya melakukan perjalanan cepat menuju ke Dusun Hekbun seperti yang dilaporkan anak buah tadi. Setelah tiba di Dusun itu benar saja mereka melihat segerombolan pasukan kehaitan memasuki Dusun itu. Penduduk Dusun itu sudah menjadi ketakutan sekali karena biasanya para pasukan kehaitan itu suka bertindak sewenang-wenang, merampasi hewan ternak dan juga menculik wanita-wanita muda. Melihat ini, Nge Leong lalu membentak keras, perampok-perampok kehaitan keparat. Serbu. Dan anak buahnya segera menyerbu. Para para jurid kehaitan ketika melihat serombongan orang gagah itu, segera melakukan perlawanan gigih dan terjadilah pertempuran di Dusun itu. Sementara itu, secara kebetulan sekali Chinpo yang sedang mencari musuh besarnya di sepanjang lembah Sungai Kuning, hari itu tiba di dekat Dusun. Melihat keributan itu dan melihat pula penduduk banyak yang lari mengungsi keluar Dusun, dia segera bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Segerombolan para jurid kehaitan sedang mengacau di Dusun kami dan sekarang sedang dihadapi para pendekar lembah Wang Ho, memang pasukan yang dipimpin Nge Leong itu oleh para penduduk dikenal sebagai para pendekar lembah Wang Ho. Mendengar ini, tentu saja Chinpo tertarik sekali. Siapakah para pendekar lembah Wang Ho itu tanyanya? Orang Dusun itu memandang Chinpo dengan heran. Pemuda berpakaian serba putih ini tentu datang dari jauh maka tidak mengenal para pendekar lembah Wang Ho yang namanya sudah terkenal di seluruh daerah itu sebagai pembela rakyat dari gangguan para para jurid kehaitan. Mereka adalah orang-orang gagah yang selalu membela rakyat yang diganggu oleh pasukan kehaitan yang menyeberangi perbatasan. Sudahlah, kami akan menjauhkan diri mengungsi ke tempat yang lebih aman. Orang itu pergi tergesa-gesa dan Chinpo segera lari ke arah dusun itu untuk melihat keadaan. Segera dia melihat sebuah pertempuran yang ramai dan seru sekali antara orang-orang berpakaian para jurid kehaitan dan orang-orang berpakaian preman. Dia melihat betapa para para jurid kehaitan itu terdesak oleh orang-orang yang berpakaian ringkas seperti orang-orang ahli silat itu. Dan memang, rata-rata mereka yang disebut para pendekar lembah Wang Ho itu pandai sekali memainkan senjata dengan gerakan silat yang cukup lumayan. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang kakek yang berkepala botak dan tubuhnya sedang saja akan tetapi matanya menyeramkan, mencorong seperti mata harimau, hidungnya pesek dan mulutnya besar, kedua telinganya seperti telinga gajah. Begitu muncul, kakek ini mendorong-dorongkan kedua tangannya dan para orang gagah itu jatuh bergelimpangan. Seorang pemimpin mereka yang berpakaian sastrawan dan gagah perkasa menyerang kakek itu dengan senjata sulingnya, gerakannya gesit dan juga bertenaga. Akan tetapi kakek itu dengan mudahnya mengelak lalu balas menyerang. Terjadi perkelahian di antara mereka berdua, namun jelas bahwa kakek itu jauh lebih liai sehingga belum sampai 20 jurus, pemegang suling itu telah terpental jauh. Melihat kakek itu, Cinpo terkejut sekali karena mengenalnya sebagai Pat Jiu Pak Sian, Datuk Utara yang memang berpihak kepada Kaha Itan itu. Bahkan dia sendiri pernah dibujuk gurunya itu untuk menjadi perwira Kaha Itan dan kemudian dia melarikan diri setelah membunuh para prajurit Kaha Itan yang berbuat jahat kepada rakyat jelata, merampok dan memperkosa. Karena takut menjadi orang buruan pemerintah Kaha Itan, juga takut kepada gurunya yang tentu akan marah sekali, maka dia melarikan diri. Siapa kira kini dia bertemu dengan guru pertamanya itu di sini, dan gurunya membela para prajurit Kaha Itan yang sedang merampoki rakyat. Dia harus membela orang-orang gagah lembah Wang Ho itu, kalau tidak, mereka semua akan tewas bertanding melawan Pat Jiu Pak Sian. Cepat dia melompat ke dekat sastrawan yang roboh tadi. Cepat, bawa orang-orangmu lari, aku yang akan menghadapi kakek itu. Kalian bukan lawannya katanya. Agaknya sastrawan yang bukan lain adalah Hak Siaw Siu Chai atau Ngo Lyong Bhe Kansui itu mengerti benar apa yang dimaksudkan Chin Po. Dia tadi sudah merasakan sendiri kehebatan kakek itu. Memang kelompoknya adalah kelompok gerilia, dan selalu bergerak seperti pasukan gerilia, kalau pihak musuh terlalu kuat mereka melarikan diri kemudian menyerang kalau musuh lengah. Dia lalu bersuit keras, memberi tanda kepada anak buahnya dan mereka segera melarikan diri, terpaksa meninggalkan beberapa orang yang sudah tewas dan membawa kawan-kawan yang terluka. Pat Jiu Pak Sian tercengang, ketika tiba-tiba dia berhadapan dengan Chin Po. Para prajurit kehaitan yang merasa mendapat kemenangan karena dibantu kakek sakti itu, memperlihatkan kegagahan mereka dengan mencoba-coba mengejar para pendekar yang melarikan diri. Akan tetapi ini hanya untuk berlagak saja. Kau bentak Pat Jiu Pak Sian dan teringatlah dia betapa murid yang tadinya amat disayangnya sebagai pengganti putranya yang tewas ini pernah membunuhi banyak prajurit lalu melarikan diri. Engkau pengkhianat dan pemberontak kembali dia membentak dan siap untuk menyerang. Engkau malah membantu para pemberontak yang menyerang pasukan kami. Tidak, Suhu. Aku tidak termasuk golongan mereka. Akan tetapi aku memang menentang pasukan kehaitan kalau pasukan itu melakukan perbuatan jahat katanya gagah. Hem, engkau dahulu juga membunuh banyak prajurit kehaitan lalu melarikan diri tanpa pamit kepada aku. Murid macam apa engkau ini? Ditolong bahkan membalas mencemarkan nama baikku sehingga aku mendapat teguran dari raja. Maaf, Suhu. Ketika aku menjadi perwira kehaitan, Suhu tidak mengajarkan aku untuk merampok dan memperkosa wanita. Karena melihat para prajurit kehaitan itu melakukan perampokan, pembunuhan dan perkosaan, maka aku menjadi marah dan membunuh mereka. Demikian pula sekarang, para prajurit ini mengganggu rakyat dan orang-orang gagah tadi membela rakyat. Seharusnya perbuatan mereka itu patut dihargai dan perbuatan pasukan kehaitan patut dicelak. Apakah engkau tidak mengerti bahwa orang boleh bertindak apa saja terhadap musuh negara bantah pet jiu paksian marah? Akan tetapi, Suhu. Kerajaan Song tidak menjadi musuh kerajaan kehaitan. Bukankah kedua kerajaan itu bersahabat? Tidak semestinya pasukan kehaitan melanggar perbatasan dan menyerang penduduk dusun di perbatasan yang termasuk wilayah Sang. Bocah pengkhianat. Kau tahu apa kata kakek itu dan dia pun menyerang Chinpo dengan ganas. Chinpo merasa menyesal sekali tidak dapat menyadarkan orang tua itu. Betapapun juga, nyawanya pernah ditolong oleh pet jiu paksian, dan bahkan dia pernah digembleng selama tiga tahun dengan tekun. Tentu saja dia tidak ingin bermusuhan dengan orang yang telah pernah menyelamatkan nyawanya itu. Dengan gerakan yang gesit sekali dia mengelak dari serangan bekas burunya. Melihat pukulan tangan kirinya dielakkan dengan mudah, pet jiu paksian menjadi semakin marah dan dia lalu bersilat dengan ilmu pet jiu sin kun. Sebagai orang yang merangkai ilmu itu, tentu saja gerakannya hebat bukan main. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa setelah mendapat gemblengan dari bu Beng Lojin, Chinpo dapat memainkan pet jiu sin kun bahkan lebih hebat darinya. Namun, Chinpo tidak mau melakukan ini. Dia tidak ingin mengalahkan bekas gurunya dengan ilmu gurunya sendiri, juga dengan ilmu lain. Sekali ini dia harus membalas budi gurunya itu dengan tidak melukai atau bahkan mengalahkannya. Diam-diam dia lalu mengerahkan ilmu sihirnya dan mengenangkan wajah Hok Jin, yaitu putra pet jiu paksian yang meninggal dunia karena sakit, wajah yang mirip dengan wajahnya sendiri itu. Kemudian sambil menudingkan telunjuknya kepada pet jiu paksian, dia berkata, Ayah, apakah ayah tega untuk membunuh putra sendiri? Seketika pet jiu paksian menahan serangannya, terbelalak memandang Chinpo yang tiba-tiba dalam pandang matanya berubah menjadi putranya yang telah tewas, dan dia lalu menangis sejadi-jadinya. Hok Jin, ah, Hok Jin. Chinpo melambaikan tangannya dan dalam pandangan gurunya, dia telah berubah lagi menjadi sedia kalah. Pet jiu paksian terbelalak dan memandang Chinpo dengan terheran-heran. Suhu, maafkanlah saya dan harap Suhu jangan membiarkan para prajurit kehaitan itu mengganggu rakyat jelata setelah berkata demikian, sekali berkelebat diapu lenyap dari pandang matu kakek itu. Pet jiu paksian masih tercengang dan sekarang mengertilah dia bahwa tadi dia dipengaruhi sihir oleh bekas muridnya itu. Dan teringat dia betapa tadi murid itu dengan mudah menghindarkan diri dari semua serangannya. Muridnya telah menjadi seorang yang amat pandai, bahkan kuat sekali dengan ilmu sihirnya. Dia berkelebat begitu saja lenyap dari depannya dan untuk dapat melakukan hal seperti ini di depan matanya, belum tentu ada keduanya. Dia menghela nafas lalu memanggil para perwira pasukan itu dan melarang mereka melanjutkan niat mereka mengganggu penduduk dan meminta mereka untuk kembali ke daerah kahaitan. Chin Po yang melarikan diri dari depan pet jiu paksian, tiba-tiba berhadapan dengan puluhan orang yang dinamakan orang-orang gagah lembah wang itu. Dia menahan kakinya dan memandang. Dia melihat pria berusia 40 tahun yang gagah tadi, yang berpakaian seperti sastrawan sehingga menimbulkan rasa hormat di hatinya. Dia tidak tahu bahwa pria itu memandangnya dengan penuh kecurigaan. Pria itu adalah Hek Siaw Siu Chai Bhe Kuan Sui. Tadi ketika terjadi pertandingan antara Chin Po dan Pet Jiu Paksian, Bhe Kuan Sui ini sempat mengintai dan dia merasa heran sekali mengapa pemuda yang telah menolong dia dan kawan-kawannya itu menyebut suhu kepada Pet Jiu Paksian. Dia tahu benar siapa Pet Jiu Paksian. Seorang datuk utara yang berpihak kepada kahaitan. Kenapa pemuda itu menolong mereka kalau dia murid Pet Jiu Paksian? Maka, kini dia memandang penuh curiga walaupun tadi jelas pemuda itu telah menyelamatkan mereka. Bhe Kuan Sui mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Chin Po, diikuti semua anggaut tanya. Kami semua mengaturkan terima kasih atas pertolongan si Chu, katanya sambil memandang tajam. Ah, tidak perlu dibicarakan hal itu. Aku hanya menyuruh kalian mundur karena kakek itu hebat bukan main ilmu kepandainya dan kalau dilanjutkan tentu kalian semua akan tewas di tangannya. Kau maksudkan Pet Jiu Paksian, si Chu? Dan bagaimana si Chu sendiri dapat terbebas dari tangannya? Aku, sempat melarikan diri, kata Chin Po yang tentu saja segan menceritakan bahwa dia pernah menjadi murid datuk itu. Si Chu, mari silakan si Chu singgah di tempat kami. Para pimpinan kami tentu akan senang sekali bertemu dengan si Chu dan kita dapat membicarakan urusan perjuangan ini. Sebetulnya Chin Po tidak tertarik dengan urusan perjuangan yang tidak dimengertinya, akan tetapi dia pikir bahwa orang-orang ini mungkin saja tahu di mana adanya musuh besarnya. Maka dia menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dan berkenalan dengan mereka. Dia mengangguk dan mengikuti orang-orang itu menuju ke perkampungan mereka yang terletak di tepi sungai kuning. Mereka tinggal di situ bersama seluruh keluarga mereka, maka tempat itu menjadi sebuah perkampungan besar. Rumah pimpinan mereka yang lima orang itu berada di tengah-tengah perkampungan, merupakan rumah besar karena Wang Hongkuliong juga tinggal bersama istri-istiri dan anak-anak mereka di tempat ini. Para pimpinan pejuang itu sudah mendengar betapa pasukan mereka terancam dengan munculnya Pet Jiu Pak Sian dan akan tetapi lalu muncul pula seorang pemuda gagah perkasa yang menyelamatkan mereka. Maka, begitu mendengar bahwa pemuda itu ikut datang berkunjung bersama BHA Koansui, empat orang pemimpin yang lain segera keluar dari rumah untuk menyambut. Kami adalah pemimpin para pejuang, Si Chu, kata BHA Koansui memperkenalkan, Ini adalah kakak kami tertua bernama Ouyang Koan dan ini kakak kedua bernama Ji Siok, kakak ketiga bernama Bang Kiwit, kakak keempat bernama Teng Giok dan aku sendiri saudara kelima bernama BHA Koansui. Chin Po lalu memberi hormat kepada mereka semua dan dia dipersilakan masuk. Mereka memberi hormat kepadanya dengan suguhan arak, Kemudian Ouyang Koan bertanya dengan sikap yang menghormat. Tidak tahu, siapakah nama besar Si Chu nama saya Sang Chin Po, Paman. Si Chu masih begini muda sudah memiliki ilmu kepandayan yang hebat menurut cerita para anak buah, sungguh mengagumkan sekali kata pula Ji Siok orang kedua. Ah, sama sekali tidak. Hanya kebetulan saja saya sudah mengenal Pat Ji Yu Pak Sian dan dapat saya bujuk agar tidak menyerang para pendekar. Akan tetapi kalau saya sendiri tidak cepat-cepat melarikan diri, mungkin saya juga akan celaka di tangannya. Datuk Utara itu adalah seorang yang sakti, kata Chin Po merendah. Hidangan lalu dikeluarkan dan Chin Po dijamu makan minum oleh kelima saudara itu. Sambil makan minum Chin Po mendengarkan penuturan mereka mengapa mereka membentuk kelompok yang memusuhi pasukan KH Itan. Sungguh sangat disesalkan bahwa kerajaan Sang begitu lemah, kata Ouyang Koan antara lain, bukan saja kerajaan Sang memperlihatkan kelemahannya untuk mengiring upeti sebagai tanda persahabatan kepada kerajaan KH Itan, akan tetapi pemerintah juga menutup metode dan telinga, seolah tidak tahu betapa pasukan KH Itan seringkali melanggar perbatasan dan mengganggu rakyat yang tinggal di perbatasan. Melihat hal ini, kami merasa penasaran. Untuk melindungi rakyat tidak dapat diandalkan bantuan pemerintah, Maka kami menghimpun saudara-saudara yang berjiwa Patriot untuk mengadakan perlawanan setiap kali pasukan KH Itan melanggar dan mengganggu rakyat. Mau tidak mau Chin Po merasa kagum bukan main. Ternyata dia berhadapan dengan orang-orang yang berjiwa pendekar Patriot dan dia merasa malu kepada diri sendiri. Apa yang dia lakukannya untuk rakyat? Bahkan dia pernah menjadi perwira bangsa KH Itan. Sungguh perbuatan yang patut dipuji. Gowi, kalian berlima, adalah orang-orang gagah sejati. Saya ingin minum untuk menghargai kegagahan Gowi itu dia mengangkat cawan araknya dan disambut oleh lima orang itu dengan gembira. Sang Sicu adalah seorang pemuda yang gagah perkasa. Mengapa Sicu tidak bergabung saja dengan kami? Kalau ada Sicu yang membantu, tentu perjuangan kami akan lebih berarti lagi. Kita melindungi rakyat, juga sekaligus menjunjung nama dan kehormatan kerajaan sang agar jangan diinjak-injak oleh orang-orang KH Itan. Kata BH Eko Ansui. Terima kasih, Paman. Kiranya belum saatnya sekarang bagi saya untuk membantu perjuangan karena saya masih mempunyai banyak urusan pribadi yang harus diselesaikan. Oh yaa, kebetulan sekali saya bertemu dengan Paman Berlima. Sebetulnya kedatangan saya ke daerah ini adalah untuk mencari seorang yang sudah lama saya cari. Barangkali Gowi, Anda Berlima, dapat memberi petunjuk kepada saya kemana saya harus mencari orang itu. Ah, tentu kami akan suka sekali membantu, sang Sicu kata BH Eko Ansui dengan gembira. Agaknya dah akan merasa gembira sekali kalau dapat melakukan sesuatu untuk membantu orang muda yang gagah itu untuk membalas budi. Siapakah nama orang yang kacari itu? Itulah sulitnya, saya sendiri tidak tahu siapa namanya, akan tetapi saya tahu bahwa dia berjuluk Heksyaw Siucay. Apakah di antara Gowi ada yang mengenalnya? Semua orang terbelalak memandang kepada Chinpo. Sang Sicu, tentu saja kami mengenal orang itu. Ada keperluan apakah Sicu mencari di atanya BH Eko Ansui dengan suara agak gemetar. Saya mempunyai perhitungan yang harus diselesaikan dengan orang itu. Di mana saya dapat menemukan Heksyaw Siucay? Di sini. Akulah Heksyaw Siucay Biha Eko Ansui kata sastrawan itu sambil memandang dan wajahnya sedikit pucat. Kini Chinpo yang terbelalak dan dia bangkit dari kursinya, memandang tajam ke arah lima orang yang berhadapan dengan dia terhalang meja itu. Ah, begitukah? Kalau begitu Gowi ini adalah apa yang disebut Wong Hong Goliong? Benar sekali. Sang Sicu, ada urusan apakah engkau dengan adik kami yang termuda itu tanya O Yang Kuan dengan pandang mata penuh selidik. Urusan hutang nyawa bayar nyawa kata Chinpo, kini suaranya terdengar ketus dan marah karena dia teringat akan ibunya. Orang di depannya ini adalah pembunuh ayahnya yang membuat dia sejak kecil mengenakan pakaian berkabung. Ibunya melarang dia mengenakan pakaian berwarna karena ini, dan sebelum dia dapat membalas dendam kematian ayahnya dia tidak boleh melepaskan perkabungannya. Heksyaw Siucay, cabutlah senjata mu dan mari kita selesaikan hutang-priutang nyawa ini. Nanti dulu, Sang Sicu. Aku tidak mengerti. Aku berhutang nyawa siapakah? Seingatku, yang pernah kubunuh hanyalah para penjahat dan aku tidak percaya bahwa engkau adalah putra seorang penjahat. Tentu saja aku berani mempertanggungjawabkan perbuatanku. Katakan siapa ayahmu agar dapat kuingat apakah benar aku telah membunuhnya. Heksyaw Siucay bersikap gagah dan sedikit pun tidak kelihatan gentar melainkan penasaran, dan pertanyaan itu membuat Chinpo bingung karena dia sendiri juga tidak tahu siapa ayahnya. Aku tidak dapat mengatakan siapa nama ayahku, akan tetapi ibuku yang menyuruh aku membalas dendam kepada Heksyaw Siucay. Kalau engkau benar Heksyaw Siucay, majulah dan mari kita selesaikan urusan ini. Aku hanya menaati perintah ibuku kata Chinpo sambil mendorong kursinya dan melangkah mundur mencari tempat yang luas. Nanti dulu, Siucu. Aku bukan orang yang tidak bertanggungjawab. Sebelum kita bertanding menentukan mati hidup, aku harus tahu lebih dulu dengan siapa aku bertanding dan untuk urusan apa. Siapakah ibumu yang menyuruh engkau membunuhku itu? Mungkin aku mengenalnya. Ibuku bernama Sang Bilili. Heksyaw Siucay mengerutkan alisnya. Bantulah aku. Aku tidak ingat nama itu, akan tetapi di mana ibumu tinggal. Ibu adalah murid kepala dari Tian Sanpang. Metus sastrawan itu terbelalak, lalu dia teringat semuanya, peristiwa yang terjadi kurang lebih 21 tahun yang lalu. Ketika itu dia masih muda dan masih berwatak keras. Karena pada suatu hari dia salah paham dengan ketua Tian Sanpang maka terjadi perkelahian dan dia dikalahkan oleh ketua Tian Sanpang yang bernama Tiong Gichin. Kekalahan ini membuatnya penasaran sekali dan dia lalu berlatih keras untuk menebus kekalahannya itu. Dan pada suatu hari, 21 tahun yang lalu, dia naik ke Tian San untuk mencari Tiong Gichin di Tian Sanpang. Akan tetapi dia bertemu dengan Sang Bili, murid kepala Tian Sanpang karena Tiong Gichin kebetulan tidak berada di rumah. Ah, tentu saja aku ingat. Murid kepala Tian Sanpang itu ibumu. Ketika itu ia belum menikah. Akan tetapi mengapa ia menyuruh hengkau membunuhku? Memang benar ia pernah kalah olahku. Akan tetapi sungguh aneh sekali kalau hanya karena kekalahan itu, ia menyuruh puteranya membunuhku. Ibu menyuruh aku membunuhmu untuk membalaskan kematian ayahku. Engkau yang membunuh ayahku, maka engkau harus menebusnya dengan nyawamu sekarang. Aku hanya menaati ibuku, maka engkau atau aku yang hari ini akan mati menyusul mendiang ayah. Nanti dulu, orang muda. Ada sesuatu yang janggal di sini. Ketika aku bertemu dan bertanding dengan ibumu, ia masih belum menikah. Bagaimana mungkin aku membunuh ayahmu? Dengarlah, biar ku ceritakan dari semula. Setahun sebelum aku bertemu ibumu, aku telah dikalahkan dalam pertandingan melawan Tiong Gichin Jin, ketua Tian Sanpang. Dalam setahun aku berlatih tekun untuk membalas kekalahanku itu. Ah, sikapmu itu keterlaluan, Gou Te. Kalah dalam pertandingan adalah soal biasa, Oh Yang Kuan mencela adiknya. To aku, ketika itu usiaku masih muda sekali, masih belum sanggup menerima kekalahan. Nah, kulanjutkan ceritaku. Setelah berlatih dengan tekun selama setahun, pada suatu hari aku berkunjung ke Tian Sanpang untuk mencari Tiong Gichin Jin. Akan tetapi, Tiong Gichin Jin tidak ada, yang ada hanya murid kepalanya, yaitu ibumu. Sang Beli marah mendengar aku ingin menantang gurunya. Kami lalu bertanding. Aku tidak ingin mencelaka ibumu maka aku hanya menotoknya. Siapa kira, para murid Tian Sanpang marah dan mengepungku. Aku tidak berani melawan murid Tian Sanpang yang demikian banyaknya itu, Lalu untuk menyelamatkan diri, aku menyandera ibumu. Dalam keadaan tertotok pingsan ibumu ku larikan sampai aku terbebas dari kepungan. Aku lalu melepaskan ibumu yang pingsan itu di lareng Tian San dan pergi meninggalkannya. Nah, hanya itulah yang terjadi. Kalau kini aku dituduh membunuh ayahmu, sungguh suatu penasaran besar apalagi engkau tidak dapat menerangkan siapa nama ayahmu yang katanya kubunuh itu. Tentu saja Chin Po menjadi bingung. Dia bukan seorang pemuda yang singkat pandangan. Dia dapat melihat kebenaran dalam ucapan Suu Chai itu. Akan tetapi bagaimana lagi? Dia harus memenuhi perintah ibunya. Bagaimanapun juga, dia tidak mungkin dapat meragukan kata-kata ibunya. Mungkinkah ibunya berbohong? Tidak mungkin. Maka dia lalu melangkah mundur. Hek Siow Siu Chai, apapun yang kau katakan, aku tetap akan menantangmu. Bagaimanapun juga, aku lebih percaya kepada ucapan ibuku yang memesan dengan keras agar aku membunuhmu demi membalas kematian ayahku. Mendengar ucapan itu, Teng Giok yang pendek gendut itu melompat dari tempat duduknya. Orang muda, kalau engkau tidak mau mendengarkan kata-kata adikku yang cukup beralasan, berarti engkau hendak mencari perkara. Suko, biarlah aku menghadapinya sendiri, kata Hek Siow Siu Chai Bhaek Ansui. Bagaimanapun aku juga sudah curiga kepadanya. Dia mengenal baik Pat Jiu Pak Sian dan dia mampu menghentikan serangan orang-orang kahaitan. Aku kini bahkan mencurigainya bahwa dia adalah seorang matematika kahaitan yang bertugas menyelidiki kita dan kini hanya berdalih kosong hendak membalas dendam kematian ayahnya. Mana mungkin orang membalas dendam kematian ayahnya yang tidak diketahui siapa namanya? Sang Chin Po, kalau engkau menghendaki kematianku, mari majulah. Berkata demikian, Hek Siow Siu Chai lalu melompat ke depan dan melintangkan sulingnya di depan dada, siap untuk bertanding. Chin Po menjadi semakin ragu mendengar itu semua, akan tetapi dia serba salah. Setelah kini bertemu orang yang dicari-cari, mana mungkin pembalasan dendam tidak dilanjutkan, dan apa nanti jawabannya kepada ibunya kalau dia pulang? Dia pun tidak berani memandang rendah lawan. Biarpun dia merasa yakin bahwa dengan tangan kosong pun tidak akan mampu menang, namun untuk menghormati lawan dia lalu menghunus pedangnya. Nampak sinar putih kemerahan berkelebat ketika pedang yang kiam dicabutnya. Hek Siow Siu Chai tidak menjadi gentar melihat pedang pusaka ampuh ini. Sang Chin Po, engkau yang menantangku, maka mulailah. Chin Po mengelebatkan pedangnya menyerang dengan tusukan. B.H.E. K.A.N. Sui mengelak dan membalas serangan itu dengan sulingnya. Ternyata suling itu digerakan seperti pedang karena dia memang memainkan godi kiam sut yang hebat. Sulingnya menjadi gulungan sinar hitam yang mengeluarkan suara mengaung-ngaung ketika dipakai menyerang. Akan tetapi tentu saja bagi Chin Po yang sudah memiliki kesaktian, gerakan Siu Chai itu nampak masih terlampau lamban. Dia lalu mengimbangi dengan pedangnya yang menjadi gulungan sinar putih kemerahan. Terang-terang ketika pedang bertemu suling berulang kali, Hek Siow Siu Chai berjungkir balik ke belakang karena dia terdorong oleh tenaga raksasa yang membuatnya terlempar ke belakang. Selagi lawan berjungkir balik ke belakang, Chin Po mengejar dan berseru, Hek Siow Siu Chai, rasakan pembalasanku. Teranggap pedangnya ditangkis oleh pedang di tangan Teng Giyok. Engkau mau membunuh hadiku? Harus melampaui mayatku lebih dulu katanya dan dia menyerang dengan pedangnya. Gerakannya juga dasyat sekali karena ilmu pedangnya gobi kiam sut digerakan secara hebat. Tiga orang kakak yang lain juga sudah mencabut pedang dan kini mereka semua mengepung Chin Po. Orang muda, kalau benar engkau metu-metu kahaitan, terpaksa kami akan mengeroyukmu. Engkau musuh kami dan setiap orang metu-metu kahaitan harus mati di tangan kami. Setelah berkata demikian lima orang itu sering tak maju mengeroyuk. Hek Siu Chai tidak percaya bahwa pemuda itu hendak membalas dendam, dan yakin bahwa dia tentu metu-metu kahaitan, mungkin sekutu pet Jiu Pak Sian yang lihai. Oleh karena itu, dia pun tidak raga-ragu lagi untuk mengeroyuk karena metu-metu kahaitan adalah musuh yang harus dibunuh. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Setelah dikeroyuk lima barulah keadaannya agak seimbang. Lima orang wang honggoliong itu terkejut bukan main. Mereka berlima maju bersama, namun tetap saja mereka tidak mampu mendesak, pemuda itu memiliki gerakan yang luar biasa sekali. Ilmu silatnya tinggi dan gerakannya seperti seekor burung saja. Apalagi pedangnya demikian hebat sehingga dalam beberapa gebrakan saja pedang tenggiok dan pedang jisok yang berani beradu secara langsung telah patah menjadi dua potong. Chin Po tidak mau memperpanjang perkelahian itu. Dia hanya ingin membunuh Hek Siaw Siu Chai seperti yang dipesan ibunya dan dia tidak mau membunuhi orang-orang gagah yang patriotik itu. Maka, dia lalu mengerahkan KHI Kang dan kekuatan sihirnya, lalu membentak dengan suara nyaring sekali. Lima orang itu seketika lumpuh dan roboh bergelimpangan. Tentu saja mereka terkejut setengah mati menghadapi serangan melalui bentakan aneh itu. Hek Siaw Siu Chai, pilihlah. Engkau ingin membunuh diri sendiri atau terpaksa harus aku yang membunuhmu? Empat orang kakaknya berlutut dan menghadap Chin Po. Kalau hendak membunuh, bunuhlah kami semua. Kami yakin bahwa adik kami tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, tidak usah engkau datang menghukumnya, kami sendiri yang akan menghukum. Kami berpantang melakukan segala bentuk kejahatan. Kami sudah kalah, mau bunuh cepatlah bunuh, kami tidak takut mati. Hek Siaw Siu Chai bangkit berdiri. Keempat koko, jangan berbuat bodoh. Dia menghendaki kematianku, biarlah aku mati di depannya agar dia tidak mengganggu kalian lagi. Aku sudah kalah dan aku layak mati. Berkata demikian, Hek Siaw Siu Chai menggerakkan sulingnya menghantam kepalanya sendiri. Teranggerk suling itu terlepas dari tangannya, mencelat entah kemana. Ternyata suling itu tadi ditangkis oleh Chin Po. Melihat sikap mereka, Chin Po semakin ragu bahwa Hek Siaw Siu Chai memang bersalah. Dia harus tanya lagi kepada ibunya dengan jelas. Kelak masih belum terlambat mencarinya untuk membunuhnya setelah ibunya memberi penjelasan. Dia harus tahu siapa nama ayahnya dan bagaimana ayahnya sampai terbunuh oleh Hek Siaw Siu Chai. Orang muda, kenapa engkau lakukan itu tanya Hek Siaw Siu Chai dengan heran dan juga penasaran. Jangan mengira aku pengecut dan penakut. Biarlah aku mati agar keempat kakakku tidak kau ganggu lagi. Apakah engkau hendak menghinaku dengan mencegah aku membunuh diri? Chin Po menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Sikap kalian yang gagah perkasa meragukan hatiku dan aku akan bertanya lagi kepada ibuku. Kalau sudah yakin, barulah aku akan mencarimu lagi setelah berkata demikian, sekali berkelebat Chin Yo lenyap dari depan mereka. Orang muda yang sakti kata Teng Gio. Oh yang kean memandang kepada adiknya yang termuda. Gou Te, sesungguhnya apakah yang telah kau lakukan terhadap ibunya atau ayahnya? Aku melihat pemuda itu seorang yang gagah perkasa dan kiranya tidak mungkin dia menjadi metu-metu kahaitan. To aku, yang ku ceritakan tadi adalah benar. Aku berani bersumpah. Apakah to aku juga percaya bahwa aku telah membunuh orang tanpa berani bertanggung jawab? Ketika aku bertemu ibu kandung pemuda itu, ia masih gadis. Bagaimana aku tahu-tahu didakwa telah membunuh suami gadis itu yang sama sekali aku tidak kenal? Dan yang amat mencurigakan, bagaimana pemuda itu sendiri tidak mengetahui nama ayah kandungnya? Aku yakin terdapat rahasia yang aneh dalam urusan ini. Kita berharap saja dia akan mendapatkan keterangan yang benar sehingga dia tidak akan mencari kita lagi. Ilmu kepandainya sungguh hebat dan dia memiliki tenaga mujijat untuk mengalahkan kita. Kita sama sekali bukan lawan pemuda aneh itu, kata pula Ooyangkoan. Kita tidak perlu takut, to aku. Yang penting, aku tidak bersalah. Soal mati hidup adalah permainan kita sehari-hari, bukan? Tidak mengapa mati, asal mati tidak dalam kesalahan, melainkan dalam kebenaran, kata Hek Siaw Siucai dengan sikap yang gagah. Para kakaknya mengangguk membenarkan. Mereka adalah pejuang-pejuang membela rakyat dan dalam setiap pertempuran melawan pasukan Kaha Itan, mereka selalu mempertaruhkan nyawa. Dengan keberanian luar biasa, Hwi Ing akhirnya tiba juga di lareng bukit menjangan. Padahal, sepanjang jalan darah ini mendengar keterangan bahwa bukit itu keramat dan ditakuti semua orang. Di puncak bukit terdapat serombongan orang yang galak dan berilmu tinggi. Yang Kim San yang melakukan perjalanan bersamanya, menyatakan kekhawatirannya. San Ko, si Tian Tok Ong itu lihai bukan main. Ku kira sebaiknya engkau menanti di lareng ini, biar aku saja yang menemuinya. Jadi, aku tidak perlu harus melindungimu kalau ada bahaya mengancam. Percayalah kepadaku, dia sakti dan ahli sihir. Kim San menurut dan menanti di lareng itu. Hwi Ing tidak memperdulikan peringatan penduduk dusun itu. Mereka boleh jadi takut kepada si Tian Tok Ong, akan tetapi ia justru ingin bertemu dengan datuk itu. Ia melangkah dengan waspada karena tahu bahwa ia telah memasuki daerah kekuasaan datuk itu. Tihat-tiba terdengar suara suitan bersambung-sambung dan segera dibalas oleh suitan dari arah lain. Tahu-tau Hwi Ing telah terkepung. Ia memilih padang rumput yang luas agar mendapatkan tempat yang leluasa kalau sampai terjadi pengeroyokan nanti dan ia berdiri menanti. Tidak lama kemudian, dari segala penjuru bermunculan orang-orang yang berpakaian hitam mengepungnya. Jumlah mereka ada 17 orang. Dan mereka semua memegang senjata tajam, dengan sikap mengancam memperkecil lingkaran mereka mengepung Hwi Ing siapakah engkau, nona? Memasuki wilayah kami tanpa izin bentak seorang di antara mereka. Dengan sikap tenang Hwi Ing memandang kesekeliling, memutar tubuhnya dengan tangan menuding ke arah mereka semua. Apakah kalian tidak dapat melihat? Aku adalah seorang gadis berkepala harimau. Terdengar gadis itu mengeluarkan suara aman seperti harimau dan 17 orang itu mundur dengan matah, terbelalak ketakutan. Siluman mereka berseru dan hendak lari karena mereka melihat bahwa Hwi Ing benar-benar menjadi seorang gadis yang berkepala harimau. Jangan lari terdengar bentakan dan munculah Kang Siao Tai Hiap Kam Song Kui, murid si Tian Tok Ong. Bentaknya mengandung KHI Kang kuat sehingga Hwi Ing melepaskan kekuatan sihirnya. Di antara para pengepung itu terdapat bekas anak buah Tok Coa Pang dan kini ada yang mengenal Hwi Ing lalu berseru nyaring. Ia adalah gadis yang telah membunuh Tok Coa Pang Chu berdua. Kam Song Kui juga teringat. Gadis ini bersama Sang Chin Pop pernah ditawan oleh gurunya, akan tetapi kemudian tertolong secara aneh oleh angin berpusing. Mendengar gadis ini yang telah membunuh kakak beradik Choa, ketua dan wakil ketua Tok Coa Pang, Kam Song Kui memberi perintah. Tangkap gadis ini. Dia sendiri sudah menerjang maju dengan suling bajanya. Hwi Ing menangkis dan mengamuk, karena 17 anak buah itu pun agaknya hendak berlomba untuk menangkapnya. Hwi Ing mencabut pedang Im Kiam dan pedang itu mengeluarkan sinar putih seperti perak yang bergulung-gulung seperti seekor naga putih mengamuk. Ada apa ribut-ribut ini terdengar bentakan dan muncullah si Tian Tok Ong bersama Ban Koan. Melihat munculnya dua orang ini, Hwi Ing juga berteriak. Tahan senjata. Aku ingin bicara dengan si Tian Tok Ong. Si Tian Tok Ong memberi isyarat agar orang-orangnya menghentikan pengeroyokan. Dia memandang dengan senyum mengejek, sedangkan Ban Koan memandang dengan wajah ketakutan. Nona muda, engkau hendak bicara apakah dengan ku tanya si Tian Tok Ong. Biarpun menghadapi Datuk Barat yang ia tahu amat sakti, Hwi Ing tidak menjadi gentar. Dengan berani ia menentang sinar mata orang tinggi besar bermuka hitam dan bersorban itu, dan dari pertemuan sinar matu ini saja ia tahu bahwa Datuk ini pun memiliki kekuatan mujijat dari ilmu hitam, yang amat berwibawa dan mempunyai pengaruh yang tidak wajar. Namun, ia mengangkat mukanya dan berkata dengan suara lantang dan dingin. Si Tian Tok Ong, engkau adalah seorang Datuk dari Barat dan selamanya tidak mempunyai urusan dengan Tian San Pang. Aku adalah Kuan Hoi Ing, putri mendiang ketua Tian San Pang. Kini aku datang untuk menangkap Ban Koan karena dia adalah seorang murid Tian San Pang yang murtad, seorang pengkhianat keji. Aku mengharap engkau orang tua tidak akan mencampuri urusan dalam Tian San Pang dan membiarkan aku menangkap Ban Koan ini. Ia menudingkan telunjuknya kepada Ban Koan yang menjadi pucat. Su Hu, gadis ini yang telah membunuh kakak beradik Choa dari Tok Choa Pang, tiba-tiba Kamsang Kui berkata kepada gurunya. Mendengar ini, alis yang tebal dan panjang itu berkerut, dan dia bertanya dengan suara dalam. Benarkah, engkau telah membunuh ketua dan wakil ketua Tok Choa Pang, Nona? Benar, karena mereka bersekongkol dengan Ban Koan dan merampas Tian San Pang jawab Hui Ing dengan berani. Hem, kedua orang kakak beradik Choa adalah sahabat kami, engkau telah membunuh mereka. Maka aku tidak dapat mengampunimu dan engkau sudah selayaknya dibunuh. Akan tetapi sebelum si Tian Tok Ong turun tangan, Ban Koan sudah mendekatinya. Lo Chiam Pua, harap jangan bunuh ia, akan tetapi tawan saja. Dengan ia menjadi tawanan kita, kita dapat memaksa mereka menyerahkan kembali Tian San Pang. Si Tian Tok Ong mengangguk-angguk dan tertawa bergelak. Nona, mulai sekarang engkau menjadi tawananku. Menyerah dan berlututlah engkau Nona muda setelah berkata demikian, tangannya membuat gerakan memerintah dan sinar matanya mencorong menatap wajah Hui Ing akan. Tetapi, diam-diam Hui Ing juga sudah mengerahkan tenaga sihirnya menolak pengaruh yang keluar dari pandang mata, suara dan gerakan tangan kakek tinggi besar itu. Si Tian Tok Ong, aku tidak akan menyerah, apalagi berlutut kepadamu. Si Tian Tok Ong terkejut bukan main. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan bentakan nyaring. Diserang dengan tenaga sihir seperti ini. Lawan biasanya akan merasa lumpuh dan roboh. Akan tetapi gadis itu berdiri tegak, matanya mencorong, bahkan ia melintangkan imkiam di depan dadanya dengan sikap menantang. Sekarang maklumlah si Tian Tok Ong bahwa gadis itu memang memiliki kekebalan terhadap pengaruh sihirnya, maka dia menjadi penasaran dan juga malu. Diambilnya pedang melengkung yang menempel di punggungnya dan dia pun menggereng sambil menerjang ke arah Hui Ing dengan gerakan seperti angin puyuh. Hui Ing menggerakan pedang imkiam untuk menangkis dan balas menyerang. Akan tetapi dalam hal ilmu pedang, biarpun ilmu pedang Tian San Kiam Sud yang dimainkannya telah disempurnakan dengan petunjuk Bu Beng Lo Jin, tetap saja darah itu masih belum mampu menandingi si Tian Tok Ong yang sudah banyak pengalaman dan yang memiliki Xin Kang amat kuat itu. Apalagi kedua tangannya dapat mulur sehingga beberapa kali Hui Ing terkejut karena tidak mengira bahwa pedang itu dapat menjadi panjang karena tangan yang mulur. Betapapun juga, dengan giginya ia membela diri dan dapat menahan dasakan kakek itu sampai 50 jurus. Akhirnya, tangan kiri si Tian Tok Ong mulur dan dapat mencengkeram pundak Hui Ing, lalu menotoknya dan gadis itu roboh terguling. Ban Koan yang sudah siap cepat meringkus dan membelenggu kedua tangannya dengan kuat sekali. Dia merasa girang bukan main karena telah mendapatkan jalan untuk merampas kembali Tian San Pang dari tangan Song Bili, yaitu dengan menjadikan gadis ini sebagai sandera. Dia tahu benar akan sifat metukeranjang Kang Song Kui, maka karena tidak ingin gagal mendapatkan kembali kedudukannya sebagai ketua Tian San Pang, dia sendiri yang menjaga agar gadis itu tidak diganggu oleh murid si Tian Tok Ong itu. Tak lama kemudian, berangkatlah Ban Koan, si Tian Tok Ong dan Kang Song Kui menuju ke Tian San, membawa Hui Ing sebagai tawanan. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa perjalanan mereka dibayangi seseorang, dan orang itu bukan lain adalah Yang Kim San. Pemuda ini terkejut melihat Hui Ing menjadi tawanan, akan tetapi dia seorang yang cerdik, tidak nekat mencoba untuk menyerang mereka. Dia tahu bahwa kalau Hui Ing saja tertawan, apalagi dia. Maka, dia hanya membayangi saja dari jauh. Sang Bili menyambut putranya dengan kecewa dan marah. Apa katamu? Engkau sudah berhadapan dengan Hek Siao Siu Chai dan tidak membunuhnya? Bagaimanakah engkau ini? Aku bersusah payah mendidikmu hanya dengan satu tujuan ini, yaitu membunuh musuh besar itu. Dan sekarang engkau mengatakan bahwa engkau tidak dapat membunuhnya? Sang Bili berkata gemas, wajahnya berubah merah. Sudah 20 tahun ia menanti saat yang dinanti-nanti ini, yaitu mendengar bahwa putranya telah dapat membunuh musuh besarnya, dan apa kenyataannya? Harap Ibu suka menenangkan hati, Ibu. Dengarkanlah dulu penjelasanku, kata Chin Po dengan lembut. Sama sekali aku tidak bermaksud untuk tidak mentaati perintah Ibu, sama sekali tidak bermaksud untuk mengecewakan hati Ibu. Akan tetapi, Ibu, setelah bertemu dengan Hek Siao Siu Chai, aku menghadapi kenyataan yang mengejutkan. Hek Siao Siu Chai dan empat orang kakaknya, yang terkenal dengan sebutan Wong Hong Goliong, adalah pendekar-pendekar sejati, patriot-patriot gagah perkasa yang membela rakyat dari pengacauan orang-orang kehaitan di perbatasan. Mereka sama sekali bukan penjahat. Penjahat atau bukan, Hek Siao Siu Chai telah membunuh ayahmu, dan dia harus dibalas bentak bili yang masih kecewa. Justeru itulah yang membingungkan hatiku, Ibu. Dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal ayah kandungku, tidak merasa telah membunuhnya. Dan di aku lihat bukan seorang yang suka berbohong, orangnya gagah perkasa, seorang pendekar sejati. Cukup. Apakah engkau lebih percaya dia daripada ibumu sendiri? Dia bohong kalau mengatakan tidak mengenal, apakah dia juga berkata tidak mengenal aku? Dia bertanya siapa ibu dan aku sudah memberitahukan, dan dia mengaku mengenal ibu. Bahkan dia menduga apakah ibu mendendam kepadanya karena ibu pernah dikalahkan olehnya. Setahu dia, ibu belum bersuami ketika itu. Maka, aku pulang dulu untuk minta penjelasan kepadamu, ibu. Siapakah sebenarnya nama ayahku? Ketika aku ditanya siapa ayahku, aku tidak dapat menjawab. Setelah aku mengetahui nama ayahku, baru aku akan kembali kepada Hek Siaw Siucai dan ku tanyakan kepadanya. Siapa ayahku dan bagaimana sampai dia tewas di tangan Hek Siaw Siucai? Ditanya demikian, tiba-tiba Billy menutupi muka dengan kedua tangannya dan menangis. Cinpo menjadi bingung sekali, akan tetapi pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar. Seorang anggau tatian sanpang berlari masuk dengan muka pucat. Pangcu, ada, ada bangkoan datang berkunjung katanya. Mendengar ini, Billy menghentikan tangisnya dan bersama Cinpo ia melangkah keluar. Dan di luar ternyata telah berdiri bangkoan dan si Tiantok Ong bersama muridnya Kamsong Kui. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Hui Ing telah menjadi tawanan mereka. Gadis itu diikat kedua tangannya dan bangkoan yang berdiri di dekatnya menempelkan sebatang pedang di leher gadis itu. Tentu saja Billy dan Cinpo terkejut sekali, akan tetapi melihat Hui Ing dalam mancaman maut dan di situ terdapat pula datuk sakti si Tiantok Ong, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bangkoan, apa yang kau lakukan itu bentak sang Billy? Bangkoan tertawa. Haha, sumoy, kau kira aku sudah kalah? Lihat, Hui Ing sudah berada di ujung pedangku. Kembalikan Tian Sanpang kepadaku dan aku tidak akan membunuh Hui Ing berjanjilah bahwa engkau menyerahkan. Tian Sanpang kepadaku dan selamanya tidak akan menuntut, atau kalau tidak, gadis ini akan kubunuh lebih dulu baru kemudian kalian semua akan tewas. Dengan adanya si Tiantok Ong di situ, Hui Ing tidak dapat mempengaruhi bangkoan dengan sihirnya dan ia benar-benar tidak berdaya. Diam-diam Cinpo memutar otaknya. Dia membiarkan ibunya berbantahan dengan bangkoan. Billy memaki-maki bangkoan sebagai seorang pengkhianat tak tahu malu. Tiba-tiba Cinpo menudingkan telunjuknya ke arah si Tiantok Ong. Si Tiantok Ong, semua ini gara-gara engkau, dan aku akan membuat perhitungan denganmu, Imoy, lawanlah. Dan tanpa menanti lebih lanjut, Cinpo sudah menggunakan pedang yang tiam untuk menyerang si Tiantok Ong. Serangannya sungguh dasyat sekali sehingga datuk itu terpaksa mencurahkan seluruh perhatiannya, mencabut pedang melengkungnya dan menangkis. Segera keduanya terlibat dalam pertandingan yang amat seru. Melihat si Tiantok Ong sudah sibuk melawan kakaknya, Hui Ing memandang kepada bangkoan, Bangkoan, ular di tanganmu itu menyerang dirimu sendiri. Lihat. Bangkoan berteriak melihat betapa pedangnya berubah menjadi ular yang kini membalik dan hendak mematuknya. Terpaksa dia melompat ke belakang dan kesempatan ini dipergunakan oleh Hui Ing untuk meloncat ke dekat ibunya. Billy menggerakkan pedangnya membabat putus ikatan tangan Hui Ing akan tetapi, pada saat itu Kang Siao Tai Hiap Kam Song Kui juga sudah menggerakkan suling bajanya menyerang Hui Ing yang baru saja terlepas ikatan tangannya. Serangan itu hebat sekali datangnya dan Billy menangkis dengan pedangnya untuk melindungi putrinya. Teragak Billy terhuyung ke belakang dan merasa betapa tangannya seperti lumpuh. Kang Song Kui melanjutkan serangannya kepada Hui Ing yang masih kaku kedua tangannya karena lama dibelenggu. Hui Ing terpaksa melempar tubuh ke belakang dan bergulingan untuk menghindarkan diri dari hujan serangan yang dilakukan Kang Song Kui kepadanya. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba muncul yang Kim San menerjang Kang Song Kui. Kang Song Kui terkejut dan cepat mengalihkan penyerangannya kepada pemuda Kunlun Pai ini sehingga mereka bertempur dengan seru dan hebatnya. Sementara itu, Hui Ing merasa girang melihat munculnya kawan baru itu dan ia mengurut-urut kedua pergelangan tangannya untuk melancarkan darahnya. Ia melihat betapa pedangnya Im Kiam yang tadi dipergunakan Ban Koan untuk menodongnya telah terlempar dari tangan Ban Koan yang ketakutan melihat pedang itu beruhah menjadi ular dan secepat kilat Hui Ing lalu melompat ke arah pedang yang menggeletak di atas tanah itu dan mengambilnya. Hui Ing yang melihat betapa Chin Po bertanding dengan si Tian Tok Ong yang amat sakti dan berbahaya, lalu membantu kakaknya itu karena ia melihat bahwa Yang Kim San agaknya mampu mengimbangi permainan suling Kang Song Kui. Ban Koan sudah tidak terpengaruh sihir lagi. Kini dia menghadapi Billy. Melihat anak buah Tian San Pang masih mengepung tempat itu, dia lalu memberi perintah, kawan-kawan aku datang kembali untuk memimpin kalian. Hayo tangkapi orang-orang ini. Akan tetapi, para Anggauta Tian San Pang tidak ada yang bergerak mentaati perintahnya, bahkan mereka memandang kepada Ban Koan dengan sinar mata penuh kebencian. Ban Koan, tidak perlu engkau membujuk Anggauta kami, sia-sia saja. Mereka tidak mau kau bawa menyeleweng lagi. Riwayatmu sudah tamat, pengkhianat Billy lalu menyerang dengan pedangnya, menusukan pedangnya ke arah dada Ban Koan. Ban Koan menangkis dan meloncat ke belakang. Sumoy, aku tidak ingin membunuhmu katanya, akan tetapi sebagai jawaban Billy menyerang lagi dengan penuh kebencian. Mereka lalu bertanding dengan hebat. Sebetulnya, dalam hal ilmu pedang Tian San Kiam Sud, tingkat Billy lebih tinggi daripada Ban Koan. Akan tetapi sejak Ban Koan menjadi Anggauta Tok Coapang dan mempelajari ilmu dari perkumpulan itu, juga dia memakai baju kebal senjata, maka kalau dia menghendaki, tentu dia akan dapat membuat Billy roboh. Akan tetapi kenyataannya dia memang tidak ingin membunuh Billy, bahkan melukai pun tidak. Sampai sekarang dia mencinta Billy. Sebetulnya pertandingan antara si Tian Tok Ong melawan Chin Po amat seru dan seimbang. Biarpun Chin Po sudah mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi dari Pat Jiu Pak Sian dan Nam San Sian Jin, bahkan ilmu-ilmu itu menjadi sempurna setelah dia menerima petunjuk Bu Beng Lo Jin, akan tetapi yang dialawan adalah si Tian Tok Ong seorang Datuk Barat yang sakti. Apalagi si Tian Tok Ong memiliki ilmu hitam yang amat kuat, yang besar sekali pengaruhnya dalam gerakan silatnya, maka Chin Po harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk dapat mengimbangi Datuk Sesat itu. Akan tetapi, begitu Hui Ing menyerbu masuk membantunya, terjadi ketidakseimbangan dan mulailah si Tian Tok Ong terdesak. Terutama sekali ketika dua orang muda itu tidak hanya menggunakan pedang mereka mendesak, sepasang pedang Im Yang Siang Kiam yang ampuh, akan tetapi juga mereka menggunakan tangan kiri menyerang dengan Go Heng Sin Kun. Dari tangan kiri mereka itu menyambar hawa pukulan yang amat kuat. Ketika dalam keadaan terdesak itu tangan kiri Chin Po sempat mengenai dada si Tian Tok Ong, kakek itu terjengkang. Dia berjungkir balik beberapa kali dan setelah menginjak tanah, ternyata ujung bibirnya berdarah, tanda bahwa dia muntah darah dan sudah menderita luka dalam. Maklum bahwa keadaan dapat berbahaya baginya, si Tian Tok Ong membanting sebuah benda yang mengakibatkan tempat itu digulung asap hitam yang tebal. Si Tian Tok Ong juga melihat keadaan muridnya yang belum mampu mengalahkan lawannya, maka dia menerjang ke depan dan memegang tangan muridnya lalu diajak lari di balik asap tebal. Tidak mungkin mengejar si Tian Tok Ong dalam keadaan seperti itu, dapat berbahaya sekali, maka Chin Po segera melompat mendekati ibunya yang masih bertanding melawan Ban Koan. Ibu, biarlah aku yang menghadapi pengkhianat ini kata Chin Po. Dia melangkah maju dan Ban Koan yang menjadi ketakutan itu terbelalak. Tak disangkanya sama sekali bahwa si Tian Tok Ong dan Kamsong Kui meninggalkannya begitu saja. Tadinya dia mengharapkan bantuan anak buah Tian San Pang, akan tetapi anak buah itu sama sekali tidak taat lagi kepadanya. Dan setelah si Tian Tok Ong dan muridnya pergi meninggalkannya seorang diri tentu saja dia menjadi ketakutan sekali. Habislah semua harapannya untuk berkuasa kembali di Tian San Pang dan kini dia malah dihadapi Chin Po yang ditakutinya. Dengan nekat Ban Koan lalu menggerakkan pedangnya menyerang Chin Po. Chin Po menangkis dengan yang kiam. Trak! Pedang di tangan Ban Koan patah menjadi dua potong. Ban Koan mundur-mundur dan wajahnya pucat sekali. Tidak, jangan! Chin Po, jangan bunuh aku, jangan bunuh ayah kandungmu sendiri katanya dalam keadaan amat ketakutan. Mendengar ini, Chin Po mengerutkan alisnya. Apa kau bilang? Siapa ayah kandungku? Akulah ayah kandungmu, Chin Po. Engkau puteraku, maka jangan bunuh. Aku, Chin Po Ban Koan meratap dan dia menjatuhkan diri berlutut. Bohong terdengar teriakan nyaring dan yang berteriak ini adalah Billy. Yang sekali meloncat sudah berada di dekat Ban Koan dan menodongkan pedangnya. Pembohong busuk kau. Tidak, Sumoy, engkau tentu tahu betapa aku amat mencintamu ketika. Engkau dibawa Hek Siaw Siucai dan ditinggalkan di semak belukar dalam keadaan pingsan itu. Aku, aku tidak dapat menahan diri aku. Menggaulimu, dan Chin Po. Chin Po ini adalah anakku, anak kandung kita, Sumoy. Jahanam keparat wajah Billy menjadi pucat sekali, kemudian berubah merah sekali. Masih belum terlambat, Sumoy? Marilah kita bangun rumah tangga baru, aku, aku cinta padamu dan kita sudah mempunyai seorang putra. Jahanam pedang itu berkelebat dan putuslah leher Ban Koan, kepalanya menggelinding seperti bola, tubuhnya terjengkang dan darah munkrat-munkrat dari leharnya. Billy membuang pedangnya, menutupi muka dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Chin Po sendiri terbelalak memandang itu semua. Dia tetap tidak mengerti. Ibunya mendidiknya sejak kecil untuk membuat dia membalas dendam atas kematian ayah kandungnya kepada Hek Siaw Siucai, dan kini tiba-tiba Ban Koan mengaku sebagai ayah kandungnya. Dia melihat ibunya terhuyung dan hampir roboh, maka cepat dia meloncat dan tepat sekali menerima tubuh ibunya yang terguling pingsan. Chin Po lalu memondong tubuh ibunya diajak masuk diikuti oleh Hui Ing dan Yang Kim San yang sudah dikenalnya pula. Dalam perjalanan masuk itu Hui Ing sempat bertanya kepada pemuda Kunlun Pai itu. Kenapa engkau baru muncul sekarang? Maafkan aku, Imoy. Melihat engkau ditawan si Tian Tok Ong, aku tidak berdaya. Kalau aku muncul dan berusaha menolongmu tentu akan sia-sia malah aku tentu ditangkap pula. Maka aku membayangi dan mengikuti sampai di sini, mencari-cari kesempatan untuk menolongmu. Hui Ing mengangguk puas. Temannya ini ternyata setia, terus mengikuti sampai ke Tian San Pang. Memang pemuda itu benar juga. Kalau pemuda itu nekat hendak menolongnya, tentu dia tertangkap atau bahkan dibunuh oleh si Tian Tok Ong. Chin Po merebahkan ibunya di atas pembaringan. Setelah siuman, Billy menangis dan mengeluh panjang pandek. Chin Po menghibur ibunya, mengatakan bahwa kini Ban Koan telah tewas, dan ibunya tidak perlu bersedih lagi. Ayuh, engkau tidak tahu kata ibunya menangis. Ketika itu yang berada di dalam kamar hanya Hui Ing dan Chin Po, sedangkan Yang Kim San yang merasa tidak enak sebagai orang luar, menunggu di ruangan depan. Apakah sesungguhnya yang terjadi, ibu? Aku masih belum mengerti sama sekali. Dia, ayah kandungmu, Chin Po. Ayah kandungmu, ah, aku sendiri pun baru tahu sekarang. Akan tetapi ibu selalu mengatakan bahwa ayah kandungku terbunuh oleh Hek Siao Siu Chai. Dengarlah ceritaku, Chin Po. Aku telah bersalah, aku telah berdosa padamu. Dengarlah ceritaku, engkau juga, Hui Ing, agar ceritaku menjadi contoh bagi kalian berdua. 20 tahun lebih yang lalu, tepat seperti diceritakan Hek Siao Siu Chai kepadamu, Chin Po, Hek Siao Siu Chai datang ke Tian San Pang untuk mencari kakek gurumu, yaitu Mendiang Tiong di Chin Jin. Mereka berdua pernah bentrok dan dalam pertandingan itu Hek Siao Siu Chai dikalahkan kakek gurumu. Agaknya dia merasa penasaran dan dia datang untuk menebus kekalahannya. Akan tetapi kakek gurumu sedang tidak berada di rumah, yang ada hanya aku yang menjadi murid kepala dan sedang melatih murid-murid lain. Hek Siao Siu Chai mencela ilmu silatku dan kami bertanding. Dia berhasil menotoku dan melihat para murid Tian San Pang hendak mengeroyoknya, dia lalu menawanku dan membawaku turun dari puncak untuk mencegah para murid Tian San Pang mengejarnya. Di lereng, dia lalu meninggalkan aku di padang rumput dalam keadaan pingsan. Ketika aku siuman kembali dari pingsan, aku mendapatkan diriku telah ternoda. Tentu saja aku menganggap bahwa yang menodai aku adalah Hek Siao Siu Chai dan aku bersumpah untuk membalas dendam kepadanya. Peristiwa itu membuat aku mengandung Chin Po dan lahirlah engkau. Aku lalu mendidikmu dengan cita-cita bahwa kalau engkau sudah besar, engkau akan membalaskan sakit hatiku kepada Hek Siao Siu Chai dan membunuhnya. Akan tetapi, menurut pendapat ibu, bukankah dia itu ayah kandungku? Itulah, anakku. Maafkan ibumu. Saking sakit hatiku karena peristiwa itu, aku membencinya, aku membencimu pula dan aku menghendaki agar ayah anak saling berbunuhan. Itulah pembalasan dendamku. Akan tetapi kemudian muncul Ban Koan dengan pengakuannya. Tuhan Maha Adil, aku sendiri yang membunuhnya. Bukan engkau. Engkau anak Ban Koan, biarpun aku sendiri baru mengetahuinya sekarang. Wajah Chin Po menjadi pucat sekali. Ingin rasanya dia menangis menggerung-gerung kalau teringat bahwa dia putra Ban Koan, manusia yang licik dan curang itu, yang berhianat dan berwatak buruk sekali, bahkan Ban Koan yang sudah tahu bahwa dia adalah anak kandungnya pernah berusaha untuk membunuhnya dengan menendangnya ke dalam jurang. Ayah macam apa itu? Airh, ibu, aku akan lebih berbahagia kalau aku menjadi anak Hek Siaw Siucai katanya dengan suara sedih sekali. Aku mengerti, anakku. Sekarang, setelah aku dapat membalas dendamku kepada orang yang bersalah, engkau tidak perlu berkabung lagi. Tidak, ibu. Aku akan tetap berkabung, berkabung untuk diriku sendiri yang mempunyai ayah kandung begitu jahatnya. Ini semua gara-gara Tok Coapang dan si Tiantok Ong. Ibu, aku akan mencari si Tiantok Ong, aku akan membunuhnya sekedar untuk menebus dosa-dosa ayah kandungku yang jahat. Setelah berkata demikian, Chin Po meloncat dengan cepat dan berkelebat lenyap dari situ. Chin Po ibunya berteriak memanggil sambil menangis. Huiing merangkul ibunya. Sudahlah, ibu. Koko sedang berduka sekali, percuma saja mencoba untuk menghalangi dia pergi. Ibu harus istirahat dulu. Aku, aku bersalah kepadanya, aku berdosa. Sudahlah, ibu. Huiing merangkul dan ibunya lalu menangis dalam pelukannya. Dendam, dalam bentuk bagaimanapun, hanya meracuni hati sendiri. Dendam menimbulkan kebencian yang amat mendalam dan di dalam kebencian terkandung kekerasan dan kekejaman. Billy yang mendendam itu bahkan mendendam kepada anaknya sendiri, karena anak itu dilahirkan bukan atas kehendaknya, bahkan berlawanan dengan kehendaknya. Akan tetapi setelah anaknya besar, mulai terasa kasih sayangnya kepada anaknya sehingga dia merasa berdosa telah bermaksud mengadu anaknya dengan ayah kandung anak itu sendiri. Billy jatuh sakit. Huiing yang merawatnya dan selama itu, Yang Kim San dengan setia menunggu di Tian San Pang. Dia berada di situ sebagai tamu. Ketika Billy berangsur sehat kembali, Yang Kim San sudah tinggal di Tian San Pang selama satu bulan. Pada suatu hari Billy seolah baru tahu bahwa di Tian San Pang ada tamu, yaitu pemuda yang tempoh hari membantu mereka menghadapi si Tian Tok Ong dan putranya. Huiing, siapakah pemuda itu? Dan kenapa sampai sekarang dia masih berada di sini? Tanya Billy. Mendengar pertanyaan ini, wajah Huiing menjadi merah sekali. Selama sebulan ini, hubungannya dengan Kim San menjadi semakin akrab, bahkan Kim San telah menyatakan perasaan hatinya yang penuh cinta kepadanya. Dan darah ini pun membalas cintanya karena Huiing yang kehilangan Chin Po sebagai pria yang dicintanya, kini mendapatkan pengganti dalam diri Kim San. Ia sudah melepaskan harapannya dari Chin Po yang ia tahu mencinta Chok Hwa yang berwajah buruk. Dia adalah sahabatku, ibu. Namanya Yang Kim San, murid Kun Lun Pai, jawab Huiing sambil menundukan mukanya. Bukankah dia yang datang membantu kita menghadapi si Tian Tok Ong dengan putranya? Benar, ibu. Dia yang telah menandingi Kang Xiao Tai Hiap Kam Song Kui, murid si Tian Tok Ong itu. Hem, sudah sebulan lewat, mengapa dia masih berada di sini? Anu, ibu, dia melihat ibu sakit dan kakak Chin Po pergi, dia, dia sengaja tinggal di sini untuk menemani dan menghiburku. Hem, Huiing, engkau saling cinta dengan pemuda ini? Di todong pertanyaan seperti itu, wajah darah itu menjadi semakin kemerahan dan ia hanya tersenyum malu-malu dan menundukan mukanya, tangannya dengan jari-jari gemetar sibuk bermain-main dengan ujung bajunya. Melihat ini, Billy menahan senyumnya. Siapakah hayah bunda pemuda itu, Huiing? Huiing mengangkat mukanya memandang wajah ibunya. Ibu, dia, dia sudah yatim piatu. Gurunya, ketua Kunlun Pai menjadi pengganti orang tuanya. Hem, Billy memandang gadis itu dengan kasihan. Pemuda itu ternyata sama dengan Huiing, tidak mempunyai ayah bunda lagi. Kalau begitu, aku akan merasa terhormat sekali kalau pimpinan Kunlun Pai suka datang ke sini dan membicarakan urusan perjodohanmu denganku. Ah, ibu Huiing merangkul ibunya dengan malu-malu. Billy tersenyum, akan tetapi sekali ini kedua matanya basah. Ia terharu sekali dan baru ia teringat bahwa Huiing telah menjadi seorang gadis dewasa, bukan kanak-kanak lagi. Sudahlah, beritahu kepadanya agar dia memberitahukan guru-gurunya. Tidak baik kalau terlalu lama dia tinggal di sini, tentu hanya akan menimbulkan omongan yang tidak baik. Baik, ibu. Gadis itu lalu keluar dan mencari yang Kim San. Ia menemukan Kim San sedang duduk di dalam taman bunga. Ditemuinya pemuda itu. Sanko. Ah, Imui, engkau mencari aku? Benar, Sanko. Eh, tadi ibu sudah bicara dengan aku tentang dirimu, tentang diriku? Ya, dan ibu-ibu agaknya setuju dengan hubungan kita. Bagus. Aku gerang sekali mendengarnya, Imui. Akan tetapi ibuku minta agar pimpinanku Nlun Pai segera datang ke sini menemui ibu untuk membicarakan tentang kita. Tentang kita. Maksudku tentang perjodohan kita. Kalau begitu, aku akan segera pulang ke Kunlun Pai dan menyampaikannya kepada Suhu. Imui. Memang begitulah yang paling baik, Sanko. Sejenak mereka saling pandang dengan sinar mata penuh pernyataan hati masing-masing, hari itu juga Kim San berpamit untuk pulang ke Kunlun San dan kepergiannya di antar Hui Ing sampai di luar perkampungan Tian San Pang. Lahirnya kerajaan Sang merupakan peristiwa yang luar biasa. Seperti diketahui, kerajaan Sang berdiri dan sebagai kaisar pertamanya adalah General Chao Kuang Yien, 960-976. Akan tetapi sesungguhnya, bukanlah kehendak dia untuk menjadi kaisar yang berjuluk Sang Ta Chu, kaisar pertama dari kerajaan Sang. Pada waktu itu, yang memegang pemerintahan adalah kerajaan Chou. Kaisar Chou terakhir sakit keras dalam tahun 959 dan sebagai penggantinya diangkatlah putranya, seorang pangeran yang masih kanak-kanak. General Chao Kuang Yien sendiri pada waktu itu, tahun 959, dikirim oleh pemerintah ke utara untuk memerangi bangsa KHA Itan di utara. Di luar pengetahuan General Chao Kuang Yien, para panglima dan perwira bawahannya merasa tidak senang dengan pengangkatan seorang kaisar baru yang masih kanak-kanak yang diwakili oleh walinya, yaitu ibunya sendiri permaisuri yang kini menjadi ibu suri setelah pangeran kecil itu menjadi kaisar. Apa artinya seorang kaisar kecil dan diwakili oleh seorang wanita? Tentu tidak akan mampu mengurus pemerintahan dan kelak tidak akan dapat menghargai jasa-jasa para panglima dan perwira yang maju perang. Demikianlah, ketika malam hari General Chao Kuang Yien mengasuh dalam tendanya, para panglima itu dengan pedang di tangan, memasuki tendanya, memaksanya untuk mengenakan pakaian kuning, yaitu pakaian kaisar, dan mengangkatnya menjadi kaisar secara paksa. Tentu saja General Chao Kuang Yien terkejut bukan main. Akan tetapi para panglima itu memaksanya dengan pedang di tangan. Dia lalu berkata, Baiklah, aku akan mengawalkan permintaan kalian dengan syarat bahwa kalian semua harus tunduk dan menaati semua perintahku. Kalau kalian tidak mau berjanji demikian, biar dipaksa pun aku tidak akan menerima pengangkatan kaisar ini. Para panglimanya setuju. Barulah General Chao Kuang Yien memberi perintah, kita memasuki kota raja, akan tetapi aku melarang kalian mendatangkan kekacauan. Semua warga istana tidak boleh dibunuh, juga para pembesar dan pejabat istana tidak boleh diganggu, kecuali tentu saja kalau mereka melawan. Kalau mereka semua sudah menyerah, tidak boleh mengganggu keadaan kota raja, agar tetap tenang dan aman. Aku tidak menghendaki kekerasan dan keributan dalam pergantian kekuasaan ini. Kalian semua setuju? Semua panglima setuju. Demikianlah, Chao Kuang Yien membawa pasukannya ke kota raja dan terjadilah perebutan kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Ibu Suri menyerah dan tidak melakukan perlawanan. Setelah disahkan menjadi kaisar Song Ta Chu, kaisar pertama dari kerajaan baru Song, Song Ta Chu membuat gerakan-gerakan yang cerdik sekali. Dia tidak membasmi keluarga raja yang lama, bahkan memberi kedudukan yang tidak penting kepada mereka sehingga tidak ada yang mendendam. Kepadanya, dia menukar-nukar jabatan di antara para pejabat lama, memberikan kedudukan yang penting kepada orang-orang kepercayaannya. Setelah semua diaturnya, dia masih kurang puas. Bagaimanapun juga, dia menjadi kaisar atas desakan bahkan paksaan para panglima bawahannya, maka hatinya masih tidak enak kalau memikirkan mereka. Kelompok panglima ini tentu dapat saja pada suatu hari mengangkat seorang kaisar lain untuk menggantikannya. Pada suatu hari, baru beberapa bulan setelah dia menjadi kaisar, dia mengundang semua panglima yang terlibat dalam pemaksaan dia menjadi kaisar dahulu, dan menjamu mereka makan minum sampai mereka itu mabok dan berada dalam suasana gembira. Kaisar lalu berkata kepada mereka, kami tidak dapat tidur nyenyak di malam hari. Apakah yang menjadi sebabnya, yang mulia tanya para panglima itu? Kalianlah penyebabnya, jawab kaisar. Mudah saja dimengerti. Siapakah di antara kalian yang tidak merasa iri akan kedudukanku sebagai kaisar? Para panglima itu memberi hormat dengan membungkuk dalam dan mereka membantah. Mengapa yang mulia berkata demikian? Paduka telah menjadi kaisar yang sah, siapa yang masih mempunyai niat-niat buruk terhadap paduka. Kaisar tersenyum dan berkata lagi, kami sama sekali tidak pernah ragu akan kesetiaan kalian. Akan tetapi apabila pada suatu hari seorang di antara kalian tiba-tiba dibangunkan di waktu pagi dan dipaksa untuk mengenakan pakaian kuning, biarpun kalian tidak menghendakinya, bagaimana kah ya akan dapat menolak mengadakan pemberontakan seperti yang telah kalian lakukan kepadaku? Terima kasih telah menonton!